bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini yang hadir banyak tapi jawab salamnya kayak lagi banyak masalah kelihatannya ayo ah ahilman doakan mudah-mudahan yang jawab salam mudah-mudahan panjang umurnya yang jawab salam mudah-mudahan tambah berkah hidupnya yang jawab salam didoakan tambah banyak rezekinya mohon maaf saya mau tanya disini ada yang punya hutang ada yang punya hutang ada yang mana orangnya ah doakan mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas hutangnya mohon maaf saya mau tanya disini ada yang belum haji ada yang belum umroh ada mau berangkat haji mau berangkat umroh jawab yang keras mau haji mau umroh mau tahu caranya daftar ahilman doakan mudah-mudahan yang belum haji umroh bisa berangkat haji dan umroh ini kelihatannya masih banyak yang muda-muda ada yang masih jumlah ada yang belum nikah ada yang mana orangnya ahilman doakan yang belum nikah segera ketemu jodohnya mudah-mudahan jodohnya soleh mudah-mudahan jodohnya lembut hatinya jodohnya baik akhlaknya jodohnya banyak duitnya minimal jodohnya anak orang kaya anak satu-satunya bapaknya sudah tua tanahnya banyak pasti menungguin warisan ini mah ya ayo ah lebih keras jawab salamnya mengucapkan salam itu hukumnya sunnah menjawab salam hukumnya wajib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buah ceramik buah kesemak ramik tapi juga nungambak ya lebih keras lebih ikhlas lagi sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirrabbil alamin bersalawat kepada Rasulullah Muhammad s.a.w dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du angkat kedua telapak tangan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan rido dari Allah mudah-mudahan semua yang hadir kelak Allah masukkan ke dalam surga mudah-mudahan semua yang hadir Allah tambahkan ilmunya Allah pahamkan kebaikan dalam dirinya dan insya Allah seperti ini Allah pertemukan kita di dunia seperti ini juga nanti Allah kumpulkan kita di surga kita baca doanya ahilman satu kali jamaah satu kali bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma inna inna nas'aluka nas'aluka ridoaka ridoaka wal jannah wal jannah wa na'udhu bika wa na'udhu bika min sakhatika min sakhatika wan nir wa na'udhu bika ya Allah ya Allah sesungguhnya kami sesungguhnya kami memohon kepadamu memohon kepadamu ridoamu ridoamu dan surga dan surga dan kami dan kami berlindung kepadamu berlindung kepadamu dari siksamu dari siksamu dan api neraka dan api neraka Allahumma Allahumma faqihna faqihna fi d-din fi d-din wa'allimna wa'allimna at-ta'wil at-ta'wil ya Allah ya Allah fahamkan kami fahamkan kami dengan ilmu agama dengan ilmu agama dan tambahkan ilmu kami dan tambahkan ilmu kami agar kami agar kami semakin dekat semakin dekat denganmu denganmu agar kami agar kami semakin taat semakin taat ibadah kepadamu ibadah kepadamu agar kami agar kami semakin kuat semakin kuat menjalani menjalani hidup ini hidup ini sesuai sesuai kehendakmu kehendakmu amin amin yang sama kita hormati kita muliakan dan kita doakan guru kita semua guru kami semua Kiai Haji Abdullah Gimnastihar beserta keluarga besar Darut Tawheed kita doakan mudah-mudahan guru kita Allah panjangkan umurnya amin mudah-mudahan guru kita Allah berkahi da'wahnya amin mudah-mudahan guru kita Allah jaga dalam kebaikan amin dan mudah-mudahan guru kita Allah istiqomahkan dalam ketaatan amin ya rabbal alamin ayah bunda bapak ibu teman-teman sekalian yang hadir pagi ini apa kabar semuanya sehat dari jawabannya kayak lagi banyak cicilan ini tuh ya ayo diulangi kalau A'ah tanya apa kabar jawab Alhamdulillah yang keras apa kabar semuanya sehat badannya sehat keluarganya sehat dompetnya yang terakhir lebih keras itu suaranya menunjukkan sedang ada ceritan hati yang paling dalam Alhamdulillah 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 tidak apa-apa saya lihat disini wajahnya hampir ada kemiripan ini kelihatan wajah banyak masalah kelihatannya jadi kayaknya jangan serius serius banget lah ceramahnya setuju apa setuju coba coba ulangi senang ketemu Ahilman apa enggak acungkan tangan siapa yang baru pertama kali lihat Ahilman kemana aja ada yang pernah lihat di televisi ada lihat di youtube ada di instagram ada di tiktok banyak banyak sekarang ketemu aslinya tolong jujur ya lebih cakep videonya atau aslinya jangan ada dusta diantara kita ya Ahilman sengaja nanya begini khawatirnya ada yang kecewa tadi Ahilman masuk mungkin si ibu itu teh baru pertama kali lihat Ahilman bilang sama temennya besti besti apa itu ustad Hilman teh iya cakep ya masya Allah meniglowing gitu wajahnya ya masya cuman kata si ibu yang samping bilang gini iya cakep cuman sayang apa pendek katanya lah menyeri hata yang tadi disebut pendek makanya tadi Ahilman langsung aja solawatin itu mengubati perasaan saya yang tersakiti itu enggak enggak saya emang gak akan sakit hati disebut pendek biasanya yang pendek itu pinter kenapa yang pendek itu pinter iya karena otak sama hati deket jadi biasanya yang pendek itu pinter makanya Aadim sama Ahilman kan enggak jauh beda kan ya apanya pendeknya bukan ya mudah-mudahan ya nular kebaikan dan keberkahan hidup beliau untuk kita semua insyaallah baik bapak ibu sekalian ayah bunda teman-teman sayang ini saya cerama sampai jam berapa ustad sampai jam 10 sampai jam berapa ibu jam 12 udah berapa banyak ustad yang mati disini disuruh sampai jam 12 luar biasa ini ama band pembuka aja ya saya cerama pembuka nanti dalamnya isinya sama guru kita insyaallah baik ayah bunda jamaah sekalian pagi ini tema kita bagus sekali apa judulnya setiap kejadian pasti ada hikmahnya apa judulnya setiap kejadian pasti ada hikmahnya tidak sedikit diantara kita yang kadang tidak bisa mencerna semua yang terjadi dengan hati yang lapang betul banyak diantara kita yang suka gelisah marah putus asa dengan segala kejadian yang terjadi dalam hidup kita padahal kita tahu setiap setiap kejadian itu terjadi hak kul yakin sudah diizinkan sama siapa Allah jujur siapa yang melembutkan hati kita pagi ini Allah jawab yang keras siapa siapa yang meringankan langkah kita pagi ini siapa yang mempertemukan kita pagi ini siapa yang mengumpulkan kita pagi ini Allah mohon maaf tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita kecuali semua dalam ketentuan takdirnya Allah betul apa betul iya apa iya semut hitam bertengger di batu yang hitam muncul di malam hari di sebuah gua yang hitam mata kita mungkin tidak bisa melihat semut itu tapi Allah tahu atau tidak dengan semut itu tahu daun kering berjatuhan dari pohonnya berserakan di atas tanah kita mungkin tidak bisa menghitung berapa jumlah daun yang jatuh itu tapi Allah tahu tidak berapa banyak hitungannya tahu maka belajarlah mulai hari ini untuk memahami semua yang terjadi itu pasti atas izin Allah sekarang saya tanya kalau semua atas izin Allah semua yang terjadi itu baik atau pasti baik baik atau pasti baik sekarang saya tanya kita manusia punya keinginan atau tidak Allah punya keinginan atau tidak sekarang antara keinginan kita manusia dan keinginan Allah mana yang paling baik keinginan kita apa keinginan Allah Allah punya rencana kita punya rencana kira-kira rencana siapa yang paling baik kita atau Allah pertanyaannya kalau kita paham semua yang terjadi atas izin Allah kenapa kita harus marah dengan keadaan itu padahal Allah pasti ngasih sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kita betul apa betul iya apa iya nah sekarang pertanyaannya A gimana caranya agar kita bisa belajar untuk mengambil hikmah dalam setiap kejadian yang Allah tentukan tulis ya setidaknya ada 4M ada berapa ada 4M cara terbaik terbaik agar kita bisa mengambil hikmah dalam setiap kejadian ahilman akan kasih tipis-tipis karena waktunya mungkin terbatas semoga nanti ada waktu lagi untuk kita bahas lebih dalam terkait bab ini ada berapa 4 4 apa 4M M yang pertama kalau kita ingin belajar mengambil hikmah dalam setiap kejadian M yang pertama adalah sikapnya menerima itu dua tiga lebih keras tidak usah mengambil itu biasa saja satu sikapnya menerima bahasa Arabnya Ridho bahasa Arabnya apa Ridho ayah bunda bapak ibu teman-teman sayang tidak semua hal harus kita pahami kadang cukup semua hal itu kita belajar terima saja makin kita coba paham makin gak ngerti apa yang sedang Allah rencanakan untuk kita betul misal mohon maaf misal ada diantara teman-teman yang pernah deket sama seseorang tapi gak ada angin gak ada hujan dia tuh pergi ninggalin kita sakit apa sakit dimana sakitnya disini kan ada yang sering curhat sama ahilman aku tuh anggap dia akan jadi rumah ternyata dia hanya singgah aku harap dia akan jadi teman hidup ternyata dia hanya numpang hidup aku harap dia akan jadi tulang punggung ternyata dia tulang lunak mohon maaf teman-teman kalau dibuat begitu kecewa apa enggak sekarang saya tanya orang itu pergi ninggalin kita atas izin siapa atas ketentuan siapa atas kehendak siapa sekarang pertanyaannya kalau kita tahu itu kehendak Allah berarti kalau dia pergi meninggalkan kita ada kebaikan atau tidak apa kebaikannya catat baik-baik ustad kenapa orang itu meninggalkan kita karena Allah tahu sayang orang itu enggak baik untukmu kalau kamu memaksakan hatimu untuk terus bersama dengan dirinya barangkali ada sesuatu yang tidak baik untukmu maka sengaja Allah patahkan hatimu sengaja Allah membuat orang itu jauh darimu bukan untuk menghancurkan mu tapi Allah ingin hatimu lebih kuat sehingga engkau bisa mendapatkan kebaikan dalam hidupnya betul apa-betul iya apa-iya maka tugasnya apa terima terima sama dalam hidup berapa banyak diantara kita yang marah terhadap sesuatu yang telah terjadi padahal sudah terjadi misal ibu-ibu ada yang sudah menikah suka bilang gini kenapa ya suami aku tuh begini apa enggak ketukar sama suami tetangga ketukar dia dan suami tetangga asal menisoleh asal menisoleh ngapain nanya begitu karena yang ada sekarang suami kita suami yang ada di rumah kita betul apa betul kita mau bilang harusnya begini harusnya begini ngapain sudah terjadi ibaratnya begini ama suka kadang-kadang lucu ya ada orang lagi kumpul tiba-tiba pas lagi kumpul mohon maaf tiba-tiba tercium bau yang tidak sedap apa yang keluar jangan kentut atau buang angin gitu menik kentut teling jawab buang angin sok ahil mantanya itu buang angin yang keluar bau atau tidak oke sudah tercium baunya atau tidak sudah yang lucu ngapain kita nanya siapa yang kentut siapa yang kentut makin kita nanya siapa yang kentut untuk apa satu tambah dosa betul dua takut fitnah tiga menghabiskan energi betul apa betul memangnya kalau ketahuan siapa yang kentut baunya hilang atau tidak sudah kesegot sama kita berarti harusnya gimana ustad ribu terima kalau bisa kita hadirkan sedotan terbaik iya sudah ditakdirkan sama Allah buat apa kita nyari-nyari siapa yang tentut sehalu tentut buat apa udah nanti kalau pas lagi kumpul ada yang tentut langsung satu makasih ya Allah hidung hidung saya masih berfungsi betul dua makasih ya Allah saya masih bisa nyium kentut karena hidung saya masih sehat betul apa betul dan biasanya makin dinikmati makin jadi obat untuk kita dalam hidup jangan suka menghina keadaan belajar ridu dengan ketentuan Allah sekarang pertanyaannya sayang gimana caranya agar kita bisa menerima ketentuan Allah tulis ada tiga ayat dalam Al-Quran yang bisa kita pahami agar kita belajar menerima ketentuan Allah ada berapa tiga satu surat Al-Baqarah ayat 216 surat apa Al-Baqarah ayat berapa 216 nanti di rumah dibuka ya tapi kira-kira isinya begini Bismillahirrahmanirrahim wa'asa antaqrohu syai'an wahuwa khairul lakum wa'asa antuhibbu syai'an wahuwa syarrul lakum wa'allahu ya'lamu wa'antum la ta'lamun boleh jadi yang kamu anggap buruk di mata Allah itu baik dan boleh jadi yang kamu anggap baik di mata Allah itu buruk Allah maha tahu Allah lebih tahu sedangkan kamu tidak tahu ulangi Allah maha tahu Allah lebih tahu kita tidak maka jangan so ayo ulangi 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 Allah maha Allah lebih kita tidak makanya jangan sok jelas apa jelas jadi yang pertama gimana caranya biar bisa rivo biar bisa nerima yakin semua yang Allah berikan itu pasti yang ter baik gak ada gak ada satupun yang terjadi kecuali itu yang terbaik tapi ustad nyatanya gak baik ustad gak baik dalam pandanganmu tapi boleh jadi Allah menyiapkan kebaikan untukmu makanya gak boleh mohon maaf ya untuk semua yang terjadi gak boleh kita bilang coba dulu coba dulu andai dulu gak boleh Islam mengharamkan kita mengucapkan kalimat coba dulu andai dulu gak boleh untuk semua yang telah terjadi katakan ulangi lebih keras sudah jadi ketentuan Allah dan Allah sudah berkehendak dengan kejadian itu betul makanya teman-teman gak boleh berandai-andai coba dulu ya saya tuh gak nikah sama suami yang sekarang coba dulu ya coba dulu tuh saya gak tertipu sama buaya syariah yang kalau nge-DM suka bilang Assalamualaikum Wakti coba dulu ya coba gak boleh andai-andai itu gak boleh gak boleh kemudian kita mikir coba andai-andai andai sejak awal ku tahu akhirnya begini ku tak akan mau mencintaimu telah sedalam ini entah apa salah cukup sekian dan terima kasih bisa dilanjutin jadi balik lagi kemana-mana ini udah satu biar belajar menerima yakin semua yang Allah kasih itu pasti yang terbaik betul ibu jawab suami ibu yang sekarang itu pasti yang terbaik kok kayak terpaksa gitu aminnya ibu jawab suami ibu yang sekarang itu pasti suami yang terbaik ayah jawab istri ayah yang sekarang itu pasti yang terbaik teman-teman pekerjaan teman-teman karir teman-teman yang sekarang itu pasti yang terbaik kadang dalam hidup suka begini sekarang kita bilang ya Allah kenapa begini nanti kita akan bilang ya Allah untung dulu begitu catat ya status hari minggu itu ya sekarang kita bilang ya Allah kenapa begini nanti kita bilang apa ya Allah untung dulu begitu maka nanti yang kedua catat surat al-baqoroh ayat 286 surat apa al-baqoroh ayat berapa 286 la yukallifu allahu nafsan illa usaha laha makasabat wa'alayha makatasabat lanjut rabbana la la tu'akhidna in nesina au akhط na rabbana wala tحمil alayna isran kama hamaltahu ala lathina min qablina rabbana wala tuhammilna ma'ala taqtala nabi wa'afu anna wa'afir lana warhamna anta ma'ulana fangsurnya alal qawmil kafirin Allah tidak akan membebani hambanya melabihi batas kemampuan hambanya maka rumus agar bisa belajar menerima ketentuan Allah gimana yakin Allah tidak akan memberikan beban melebihi batas kemampuan kita berarti apa Hilman berarti Allah tahu kenapa bunda yang dikasih ujian itu kenapa ayah yang dikasih ujian itu kenapa teman-teman sayang yang mendapatkan takdir itu kenapa enggak yang lain karena Allah tahu kata Allah hambaku aku melihat hati dan pundak cukup kuat untuk menerima ujian itu kenapa enggak yang lain yang lain enggak kuat kamu kuat kenapa enggak yang lain yang lain enggak bisa kamu bisa maka belajar ridho dengan ketentuan Allah ahilman sejak kecil saya dibesarkan dalam keadaan yatim ayah saya meninggal sejak saya SD setelah itu ibu saya mengurus saya sendiri sebagai seorang single sekarang makanya mohon maaf ya menurut saya ma ini menurut saya ya kalau salah mohon maaf ya menurut saya ma antara suami yang ditinggal istri dengan istri yang ditinggal suami kayaknya lebih kuat istri yang ditinggal suami biasa aja ya enggak usah enggak usah sombong itu biasa aja itu yang saya rasakan makanya bapak-bapak disini enggak usah berlagu ya ternyata anak penting-penting amat dalam hidup gitu enggak bercanda ini saya dibesarkan oleh seorang ibu yang luar biasa singkat cerita ibu saya memasukkan saya ke pesantren ibu saya bilang begini iman waktu kecil saya dipanggilnya iman kalau di rumah iman nanti iman masuk pesantren ya mama doakan insyaallah nanti iman jadi ustad saya bilang begini ma masa ustad modelan begini ma dulu tuh saya nakalnya minta ampun kelihatan kan ya saya tuh enggak bisa diem orangnya tapi ibu saya sering dikomplain sama tetangga ibu ini si iman begini begini apa kata mama saya jangan begitu insyaallah nanti hilman jadi ustad itu ucapan ibu saya kemudian singkat cerita saya dimasukkan ke pesantren kelas 1 kelas 2 kelas 3 sampai kelas 4 kelas 1 SMA waktu kelas 4 itu kemudian ibu saya sakit struk mungkin ada yang tanya dimana pesantrennya dulu saya pesantrennya di Garut pondok pesantren delul arkom satu almamater dengan ustad adi hidayat beda angkatannya beliau kelas saya beda 5 tahun dari saya saya di bawahnya beliau adi kelasnya beliau saya dulu pernah marah sama Allah ya Allah kenapa engkau mengambil usia ayah saya di saat saya masih kecil di saat saya masih butuhnya ayah saya di saat saya sangat berharap kasih sayang ayah saya tapi ibu saya yang menguatkan apa kata ibu saya Hilman jangan khawatir kita punya Allah kita punya siapa kita punya Allah kata mama saya nanti Hilman belajar di pesantren pernah saya bilang mama dari mana biayanya dari mana uangnya dari mana nanti untuk hidup di sana dan seterusnya kata mama saya nanti mama yang cari sendiri mohon maaf ya ibu saya tukang jualan di pasar tradisional almarhum ayah saya dulu bantuin ibu saya di pasar dulu saya gak pernah nyangka kalau ibu saya apa mampu apa enggak makanya ibu saya itu punya kebiasaan setelah subuh berangkat ke pasar pulang zuhur sholat zuhur ganti baju setelah itu kemudian keliling kampung jualan yang penting anaknya bisa sekolah makanya seorang ibu itu untuk anaknya bisa berkorban apapun betul seorang ayah juga demikian tapi kemudian Allah dengan segala skenario nya ketika saya kelas 4 setara kelas 1 SMA ibu saya sakit seruk setelah ibu saya sakit ibu saya hanya bilang begini Hilman kalau Hilman mau sekolah harus pinter biar dapat beasiswa karena mama udah gak bisa ngasih lagi biaya sama Hilman setelah ibu saya sakit makin terpuruk saya sempat marah sama Allah ya Allah kenapa kau panggil ayah saya setelah itu kau panggil ibu saya dalam keadaan yang sakit kenapa ya Allah tapi ibu saya itu gak pernah berhenti mendoakan kebaikan kalau saya libur dari pesantren saya pulang ke rumah saya suka nyuapin ibu saya karena beliau seru ibu saya itu dengan izin Allah kalau setiap pagi suka nonton ceramah ustad-ustad di televisi satu kali ibu saya bilang begini iman nanti iman ceramah di TV seperti ustad-ustad itu terus saya bilang gak mungkin mah kita orang kampung kita orang desa saya asli orang Garut Jawa Barat untuk ke Jakarta dulu kayaknya jauh gitu ya dulu kata mama saya kita punya Allah aminkan saja apa kalimatnya aminkan saja ada iklan pakai bahasa Inggris kata mama saya nanti ilman sekolah pakai bahasa Inggris maksudnya ke luar negeri saya bilang gak mungkin dari mana biayanya kita orang miskin kita orang susah kata mama saya kita punya Allah Allah Maha kaya aminkan saja ibu saya punya kebiasaan kalau setiap beres sholat baca talbiah satu kali saya tanya mama mama itu kenapa kalau setiap beres sholat suka baca talbiah dipeluk badan saya dicium kening saya diusap kepala saya kata mama saya Hilman mama ingin sekali berangkat kebaitullah mama doakannya iman bisa bolak balik haji umroh kebaitullah saya menjawab kalimat yang sama gak mungkin kata mama saya kita punya Allah aminkan saja ibu bapak ayah bunda teman teman sayang waktu begitu cepat berlalu dengan izin Allah sekarang apa yang dulu ibu saya ucapkan sekarang terjadi semua ibu saya bilang nanti Hilman ceramah di televisi sekarang setiap pagi mungkin ada di antara pemirsa yang suka menyaksikan di CNN Indonesia atau kadang mungkin di trans TV dengan izin Allah tapi saya sedih apa sedihnya ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi karena Allah lebih dulu memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi saya dapat kesempatan ke Amerika ke Kanada ke Timur Tengah ke Jepang dengan izin Allah Ustaz pintar ya yang pintar bukan saya tapi yang hebat adalah ribonya hati ibu saya untuk bisa menerima keadaan yang terjadi kepada kita waktu itu sekarang kita bisa berangkat Haji Umroh dengan izin Allah kapan saja karena ada tour and travel yang kita bimbing dengan izin Allah tapi saya sedih tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke bayi Allah apa pesan yang mau saya sampaikan yakin apa yang sedang Allah berikan kepada kita saat ini itu sesuai dengan kemampuan kita maka kata guru saya Hilman tidak mungkin seseorang itu diberatkan hidupnya kecuali sedang Allah rencanakan dia menjadi orang besar dalam hidupnya maka kadang dalam hidup kita harus dibanting 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 agar kita bisa terpelanting dalam hidup kadang kita harus ditempa 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 agar kita bisa ditempatkan pada keadaan yang lebih baik kita harus dibentur 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 agar kita bisa dibentuk dalam keadaan yang lebih baik dan itu yang akan menjadikan kita yakin Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita tinggal nanti yang ketiga surat al-inshirah ayat 5 dan 6 surat apa al-inshirah ayat 5 dan 6 maka sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan yakin semua yang terjadi dengan kita itu akan ada waktunya badai pasti berlalu hujan pasti raat ini raat atau hujan pasti berhenti betul jodoh pasti bertemu bertemu kalau enggak di pelaminan mungkin di pemakaman ya itu yang paling gampang udah belajar menerima ini M yang pertama agar kita bisa mengambil hikmah dalam setiap kejadian M nya apa menerima belajar ridho dengan ketentuan Allah tulis kamu kasih doa dengan izin Allah doa agar kita bisa belajar ridho dengan ketentuan Allah sudah apa yang sudah orang belum sok tulis sebentar mana ya catatannya jangan lupa lagi sok tulis bismillahirrahmanirrahim sama-sama bismillahirrahmanirrahim Allahum marzuqni Allahum marzuqni nafsan mutma'innah nafsan mutma'innah tukina tukina biwa'dika biwa'dika watusallimu watusallimu li'amrika li'amrika wataradha wataradha biqada'ika biqada'ika berilah aku rezeki berilah aku rezeki hati yang tenang hati yang tenang yang yakin yang yakin terhadap janjimu terhadap janjimu yang berserah yang berserah terhadap keputusanmu terhadap keputusanmu yang rilbo yang rilbo terhadap takdirmu terhadap takdirmu jelas catat ya lumayan buat status hari Senin itu ya jadi nanti ditulis ini baru M yang pertama agar kita bisa mengambil hikmah dalam setiap kejadian M-nya adalah menerima M yang kedua M yang ketiga M yang keempat kita akan bahas di episode yang akan datang insya insya Allah salam untuk keluarganya semua nanti pulang hati-hati di jalan setelah ini simak dengan khusyuk kajian dari guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnasdian terima kasih banyak semua yang benar dari Allah semua yang salah pasti dari ahilman yang banyak kesalahannya wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum bersama Salih Sapa TV Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video